Harga bahan pangan seperti gula pasir belakangan mengalami kenaikan drastis dengan selisih 5.000 rupiah dari harga normal. Kementerian Perdagangan menilai karena adanya faktor mata rantai distribusi yang berbelit dari produsen ke beberapa distributor ditambah dengan situasi pandemi saat ini. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan kendala mata rantai yang panjang dari satu produsen maupun importer ke sejumlah distributor mengakibatkan harga gula pasir menjadi naik drastis. Untuk itu, Kemendak bersama Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat dan penindakan tegas jika kedapatan ada produsen, importer maupun distributor yang tetap menyenangkan harga gula pasir yang sudah ditetapkan Kemendak yakni 12.500 per kilogram. Memang problemnya adalah disini ada mata rantai yang panjang. Jadi dari distributor, dari produser ke distributor satu, distributor dua dan tiga sehingga yang tadinya dari produsen ataupun masuk daripada importer itu 11.200 sehingga kalau mata rantai panjang ini dan itu mencapai kurang lebih tadi 17.000 sampai 18.000. Nah ini memang dilakukan pengawasan dan penindakan-penindakan sehingga tidak terjadi lagi dan diharapkan semua yang melakukan ini segera menyesuaikan harganya sebelum ditindak. Kemendak memastikan akan mendistribusikan 36.000 ton gula pasir ke seluruh Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Kemendak juga menggelontorkan 3.200 ton gula pasir ke beberapa kota seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor dan DKI Jakarta. Hingga saat ini Kementerian Perjalanan telah menggelontorkan 3.200 ton ke beberapa kota seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor serta DKI Jakarta. Nah kemudian juga ditambah hasil pengamanan 300 ton stok pada saat di Malang dan hasil pengawasan 33.000 ton gula di Lampung total 36.500. Tadi pagi saya menyalurkan 2 ton gula pasir ke pasar Induk Senen DKI Jakarta sehingga memastikan untuk stok bahan gula untuk wilayah DKI cukup dengan harga terjangkau termasuk pasar BSD juga dan Serpong sehingga terjangkau pada lebaran besok. Memang di harga pasar rakyat untuk wilayah DKI per 23 Mei ini sudah turun 6 persen menjadi mencapai sekitar 16.700 dibandingkan minggu lalu. Untuk itu, sementara operasi pasar gula juga dilakukan. Ini pasar Sepong ini 4 ton dan pasar untuk modern 6 ton. Dengan operasi pasar serta distribusi pasukan gula ke seluruh provinsi ini, mendak optimis stok bahan gula akan stabil dengan harga terjangkau selama masa hari raya lebaran. Film Laobela, Sartika Harap, Berita 1 Jakarta